Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Oke di video kali ini saya akan coba bagikan tutorial bagaimana cara mengatasi WhatsApp tidak bisa menyimpan kontak Sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate dan juga terbaru dari channel ini Oke langsung aja kita masuk ke videonya Selain video ini, teman-teman juga bisa tonton video saya lainnya yaitu tutorial bagaimana cara menonaktifkan WhatsApp tanpa mematikan data seluler dan untuk videonya kalian bisa tonton klik di pojok kanan atas ini Oke sekarang langsung aja kita masuk ke tutorialnya ya Jadi kalau WhatsApp kalian itu tidak bisa menyimpan kontak ataupun nomor telepon Kalian bisa coba beberapa cara untuk mengatasi permasalahan seperti itu ya Jadi untuk kalian yang mau tahu caranya, kalian bisa ikuti cara di video ini Jadi yang pertama kalian bisa lakukan yaitu dengan cara mengatur ulang sinkronisasi WhatsAppnya Lalu bagaimana caranya? Nah, kalian masuk aja ke menu setting atau pengaturan ponselnya Nanti di halaman pengaturan kita scroll aja ke bawah Kemudian kita pilih opsi menu akun dan pencadangannya Lalu kita pilih aja kelola akunnya dan di bagian ini kita pilih akun WhatsAppnya Selanjutnya kita pilih sinkronikan akun dan di bagian kontak ini kalian aktifkan aja togglenya di sini Kalian tap atau kalian klik aja untuk mengaktifkan sinkronisasi WhatsApp dengan kontaknya Kalau sudah kita bisa tutup halaman ini Dan langkah selanjutnya kalian bisa lakukan yaitu cek ataupun kalian bisa coba lihat di bagian izin WhatsApp mengakses kontaknya ya Jadi karena kebanyakan pengguna WhatsApp itu tidak mengecek di bagian izin akses kontaknya Sehingga izin akses kontak masih di non aktifkan Jadinya WhatsApp itu tidak bisa menyimpan kontak ataupun nomor telepon Caranya untuk mengecek Kalian tinggal ketuk dantan agak lama di aplikasi WhatsAppnya seperti ini ya Dan nanti kita pilih aja icon I Dan di sini kita pilih yang opsi izin ini ya teman-teman Dan selanjutnya kalian pilih aja kontak Kemudian kalian beri izin di izin kontaknya ini Kalian pilih aja izinkan Kalau sudah kita bisa tutup Dan cara yang selanjutnya Kalau juga masih belum berhasil menggunakan cara yang tadi-tadi Langkah yang terakhir kalian bisa lakukan yaitu coba dengan update aplikasi WhatsAppnya Kemudian kalian bisa perbarui daftar kontak di ponsel kalian Jadi caranya kalian tinggal kunjungi aja toko Google Play Store di Androidnya Kalau kalian menggunakan iPhone ataupun iOS Kalian bisa kunjungi toko App Storenya Dan nanti di pencarian Kalian tinggal ketikan aja WhatsApp Dan kalian pilih tombol update yang ada di bagian WhatsAppnya itu ya Karena nanti ketika ada pembaruan tersedia Tombol update akan tersedia di bagian ini Kalau sudah kita bisa tutup ya Dan jadi caranya seperti itu Begitu sudah WhatsApp diperbarui Ataupun di update Kalian bisa coba ulangi Coba untuk menyimpan kontak ataupun nomor telepon di WhatsAppnya Mungkin cukup untuk tutorialnya Semoga bermanfaat Selamat mencoba